Sejak dikeluarkannya instruksi wali kota Jambi terkait kelompok kriminal anak geng motor di kota Jambi, angka kenakalan tersebut menurun. Hal ini disampaikan langsung oleh wali kota Jambi pada saat rapat penanganan kelompok kriminal anak bermotor di ruang rapat Bapedah, kota Jambi. Pasca dikeluarkannya instruksi wali kota Jambi tentang kelompok kriminal anak geng motor di kota Jambi beberapa waktu lalu, angka kasus kriminal kelompok geng motor di kota Jambi menjadi berkurang. Dalam rapat penanganan kelompok kriminal anak bermotor pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu, wali kota Jambi Sarifasa menekankan agar seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan ini tidak menurun dalam pengawasannya. Wali kota Jambi juga menyampaikan bahwa bagi anak-anak yang sudah pernah terdata di dinas terkait dan masih mengulanginya, maka anak-anak tersebut akan diberikan pendidikan karakter di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Jambi. Dirinya juga meminta agar pos kambling di lingkungan masyarakat sekitar harus diaktifkan kembali. Dan bagi RT yang tidak mau mengaktifkan pos kambling di tempatnya, maka wali kota Jambi meminta agar lurah dan camat untuk dapat menegur RT tersebut. Dari hasil rapat evaluasi tadi, masing-masing OPD dan juga PORKOMBEDA menyampaikan, paska dikeluarkannya intrusi wali kota dan paska dibentuknya tim gabungan, ternyata salah satunya disampaikan oleh Ibu Kasat Bimas bahwa tren kejahatan kriminal itu menurun drastis selama hampir satu minggu gini. Sandi Fazil Cek TV melaporkan